Bicara soal musik juga, nah bagi seorang musisi tentunya banyak hal yang bisa dijadikan inspirasi untuk membuat sebuah lagu. Salah satunya seperti penyanyi Kunto Aji. Nah kira-kira apa saja hal yang menjadi inspirasi Kunto Aji saat membuat lagu? Ini dia. Bagi seorang musisi sekaligus mencipta lagu, tentu membutuhkan suatu inspirasi untuk menghasilkan setiap karyanya. Banyak hal yang bisa dijadikan inspirasi untuk membuat sebuah lagu. Salah satunya seperti penyanyi Kunto Aji. Dalam hal menulis lagu, pemilik nama lengkap Gunto Aji Wibisono ini tidak membatasi dirinya dalam mencari inspirasi untuk menciptakan lagu karyanya sendiri. Kalau masalah inspirasi ya, ketika gue menulis lagu tidak melulu dari musik gitu. Jadi banyak hal yang bisa menginspirasi gue. Gue mencari inspirasi itu bisa dari film. Dalam, kadang gue suka datang ke galeri seni, gue suka datang ke ada pameran, karena gue percaya bahwa seni itu saling berkaitan gitu. Jadi seni itu akan menginspirasi satu sama lain gitu. Bahkan seni tari pun bisa menjadi inspirasi gue untuk menciptakan lagu gitu. Jadi gue tidak terbatas banget. Asalkan itu masih wilayahnya seni, pasti gue serap untuk menulis lagu. Selain itu, pelantun lagu terlalu lama sendiri ini pun mengaku. Ia membutuhkan proses yang cukup lama, saat dirinya tengah menciptakan sebuah lagu. Dalam menciptakan lagu sih, gue termasuk yang lama. Karena gue memproses lagu gue itu mulai dari tema dulu, apa yang mau gue ceritakan. Jadi gue pengen yang gue ceritakan ini nyampe ke orang yang dengerin gitu. Jadi misalnya gue butuh riset, bahkan untuk menulis lagu seperti terlalu lama sendiri itu pun gue membutuhkan riset yang lumayan ini sih, lumayan memakan waktu gitu. Lalu, bagaimana cara pria berusia 27 tahun ini mendapatkan inspirasi dalam menciptakan karyanya tersebut? Ada banyak tipe orang ya, ketika mereka mengerit sesuatu, gue termasuk yang butuh ketenangan sebenarnya. Itu hal yang simpel sih sebenarnya, gue cuma butuh ketenangan, gue butuh. Ya, kalau bisa ada waktu buat ke tempat yang fresh, gue pasti kesana. Cuma kalau misalnya gak ada waktunya ya, gue cuma menyendiri aja sih. Telah menghasilkan dua single ciptaannya sendiri, ternyata Kunto Aji memiliki prinsip tersendiri dalam membuat lirik lagunya. Kalau dalam hal penulisan, gue punya satu prinsip yang sekarang masih gue pegang. Bahwa gue tidak mau menjadi orang yang terlalu poetik, terlalu poetis. Karena menurut gue untuk menjadi poetik itu ilmunya harus tinggi. Ya, itu ada beberapa penulis yang memang Indonesia, yang memang menulis dengan sangat baik. Contohnya Dewi Lestari, itu salah satu idola gue. Karena dia memang penulis ya awalnya. Jadi ketika dia menulis lagu itu, poetiknya tuh dapet gitu. Jadi kalau misalnya lu belum di level itu, mending lu nulis lirik dengan bahasa yang jujur aja. Tidak usah yang bahasa yang terlalu kayak yang tidak biasa dipakai, tapi malah jatuhnya malah jadi gimana gitu. Itulah tadi cerita dari Kunto Aji tentang inspirasinya dalam menulis lagu. Semoga ceritanya ini juga menginspirasi Anda ya, good people. Terima kasih telah menonton!